Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Harga saham sektor farmasi kompak melorot pada perdagangan hari ini juga. Harga saham kimia farma, indofarma dan juga alat kesehatan itama, rano raya, anjulok hingga auto reject bawah. Aksi profit taking masih terus berlanjut. Usai ketiga saham ini naik ratusan persen di awal tahun 2021 ini. Sebelumnya investor sempat merespons positif kabar vaksinasi perdana yang segera akan dilakukan secara massal. Ditandai dengan disuntiknya Presiden Joko Widodo dengan vaksin Sinovac asal China. Total ketiga saham ini sudah dua kali beruntun menyentuh auto reject bawah sejak 13 Januari. Terima kasih telah menonton!